Virus Corona atau COVID-19 menyebabkan berbagai kegiatan warga dibatasi, termasuk soal pernikahan. Jika biasanya prosesi pernikahan bisa dilakukan di rumah atau di masjid. Namun karena takut penyebaran COVID-19, prosesi pernikahan dibatasi hanya bisa dilakukan di kantor KUA. Di kantor KUA pun dilaksanakan terbatas, hanya maksimal bisa menikahkan 5 pasangan setiap harinya, dan jumlah pengunjung dibatasi hanya 10 orang saja. Semenjak aturan ini, KUA Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari banyak mendapat protes dari warga. Untuk menghindari amukan atau protes warga, pihak keamanan dari TNI dan Polisi siaga. Perubahan aturan yang secara mendadak karena pandemi, ini sering kami di sini dibuli, diprotes oleh masyarakat tentang aturan pernikahan yang berubah dalam pelaksanaan akad nikah. Seperti jumlah yang dibatasi, kemudian kadang-kadang masyarakat yang belum memahami, datang ke sini tanpa melengkapi standar kesehatan dalam masa pandemi ini. Prosesi pernikahan tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bagi pasangan yang akan mengurus nikah, serta yang akan melaksanakan prosesi akad nikah, mereka wajib memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Kita ke kantor, syarat-syaratnya harus sesuai prosedur kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Ada juga untuk ibu yang memandu kita untuk cuci tangan sebelum masuk, diarahkan. Kami ada penimbauan, suruh mempersiapkan seperti masker, sarung tangan untuk pencegahan COVID-19. Dari awal sampai akhir ini, protokol kesehatannya sangat ketat sekali, dan semua protokol itu dijalani dan dipatuhi secara benar. Mudah-mudahan protokol COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berlalu dan bisa normal lagi seperti biasanya. Aturan ini diterapkan agar kantor KUA kecamatan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19, dan pasangan pengantin sehat dalam memulai mengarungi rumah tangga.